Intro Saya berada di Melbourne, Australia Kota yang indah, luar biasa menurut saya Wow, dimana-mana rapi, bersih Taman-taman ada dimana-mana Dan banyak wisatawan datang kemari Maka saya pun kemari bersama keluarga Dan di sela-sela liburan saya ini Saya menyampaikan inspirasi dari kota ini Di kota Melbourne ini ada kisah beberapa abad yang lalu Seorang pengusaha yang bernama Richard Pratt Nah, Richard ini bingung mau bisnis apa ya Toko sudah banyak, restoran sudah menjamur Emas sudah persaingannya luar biasa Bahkan mulai ada kekerasan Lalu dia datang kepada pemerintah setempat Dia bertanya Apa sih masalah kota ini? Loh, kenapa Anda bertanya demikian? Ya, saya ingin ambil bagian Untuk menyelesaikan masalah kota ini Dan pemerintah berkata Masalah kota ini adalah Pembuangan sampah Lalu Richard berkata Beri saya waktu beberapa hari Saya akan datang lagi Untuk memberikan solusi Bagi masalah sampah ini Richard merenungkan kebutuhan kota Melbourne Sampah Lalu dia punya ide untuk menangani sampah ini Dia minta hak untuk mengambil sampah tanpa dibayar Wah, tentu pemerintah heran Kenapa Anda berani mengambil sampah tanpa dibayar? Ya, saya ingin menyelesaikan masalah kota ini Taukah Anda sampah itu dipisah-pisahkan? Yang organik, yang recycle Dan supaya pengambilannya mudah Bukan seperti pemulung di Indonesia Harus mengais-ngais sampah Richard menyediakan tiga macam tempat Warna biru untuk ini Hijau untuk yang organik Lalu yang kaleng Dan dia mengelola sampah ini Misalnya sampah yang berjahan kertas Maka dia olah kembali menjadi kertas recycling Dari situ dibuat menjadi tas Lalu berbagai macam kebutuhan yang lain Tas koran dan bahkan buku Dan Anda tahu bahwa Richard ini Hari-hari ini Dia termasuk tiga Kalau diambil tiga besar orang kaya di Melbourne Perusahaannya bukan hanya ada di Australia Tapi juga ada di Amerika Dan distribusinya ke seluruh dunia Dia memulai sesuatu yang unik Tapi dia mengerjakannya dengan antusias Karena dia memiliki tujuan Bukan hanya sekedar uang dan bisnis Tapi menyelesaikan masalah Wow Bisnis dengan tujuan yang mulia Inspirasinya sangat jelas Bagaimana hidup ini bukan hanya kaya Tapi bahagia Untuk kaya Banyak orang kaya di muka bumi ini Banyak orang kaya di negara kita ini Tapi disumpah serapai oleh rakyat Karena dikenal korupsi Atau perusahaannya menindas Perusahaannya membuat pencemaran Membuat masalah Mengusur rakyat Jadi kebahagiaan bukan hanya pada kekayaan Tapi pada kemuliaan hidup Dan berbicara kemuliaan Seorang yang bekerja Atau bisnis Adalah bisnis yang memenuhi Kebutuhan masyarakat Bisnis yang menyelesaikan masalah Ketika kebutuhan itu makin kuat Maka juga bisnisnya tentu makin kuat Misalnya kebutuhan makan gitu ya Itu kan gak ada habisnya Ketika kris ekonomi Lalu orang mungkin Mengerem berhenti baju Tapi orang gak bisa Mengerem berhenti makan Untuk sekolah Wah Anak-anak harus sekolah Orang mungkin Mengerem Baju Mengerem Makan yang tidak mahal Yang penting hidup Tapi sekolah Gak berhenti Kenapa? Itu kebutuhan Yang utama Nah Ketika Anda juga menemukan Alasan-alasan yang mulia Atau bahkan bukan menemukan Memang Anda punya tujuan hidup yang mulia Dan kemuliaan itu pun mewarnai bisnis Anda Mewarnai cara kerja Anda Bagaimana Anda mengelola dan menjalankan bisnis Adalah dengan cara-cara dan tujuan yang mulia Maka saya percaya Anda bukan hanya menjadi kaya raya Tetapi juga hidup bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Melbourne Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton